Intro Oke kembali lagi di channel saya Daniels Burbot, terima kasih teman-teman semua Salam sehat selalu ya, dalam masa Pandemi ini semoga Teman-teman semua sehat ya Tetap selalu menjaga protokol kesehatan ya Teman-teman, oke langsung aja Gak pake lama teman-teman, saya akan Mereview unit, disini Ada Vioslimo Gen 3 Tahun 2014 ya Jadi perbedaannya itu bisa Dilihat langsung teman-teman, disini adalah Unit yang Standar, jadi Vioslimo Gracie 3 Yang standar itu seperti ini teman-teman Terlihat ya Masih standar banget ini teman-teman ya Belum kita apa-apain ya Dan juga di sebelah kiri saya itu Unitnya yang sudah full custom nih teman-teman Ini keren banget nih Buat model seperti ini itu Wah Perbedaannya jadi Terlihat sekali nih teman-teman ya Dari bagian keduanya ini Pokoknya bisa dilihat nih Sebelum dan sesudah Oke langsung kita review aja ya Jadi untuk unit standar ini Bener-bener masih standar Velgnya masih kaleng Belum power window Bisa dilihat Dan audio Tipnya itu adalah Masih single din teman-teman Bisa dilihat Dan joknya itu masih standar banget Warnanya hitam pekat Dia ya Oke Belum kita apa-apain Pokoknya standar persis Belum ada apa-apanya Antenanya masih panjang Nah Langsung aja Kita review yang Sudah upgrade full custom Teman-teman Ini Kita bandrol harga Nggak mahal-mahal ya Untuk model seperti ini Teman-teman bisa japri langsung aja Ke saya Ingin konsepnya seperti apa Lampu customnya seperti apa Pokoknya bisa disesuaikan budget ya Teman-teman ya Langsung aja Yuk Untuk sebelah kiri kita adalah Sudah memakai Lampunya udah custom Pro G nih teman-teman Keren banget nih Untuk lampu Pro G nya Seperti ini modelnya ya Disesuaikan Teman-teman Jika ada ingin Modelnya berbeda Ada punya gambar Bisa Pokoknya Kita buatkan langsung ya Jadi kalau lampu Pro G ini adalah Lampu yang bawaannya Kita custom Dalemnya itu Udah kita ubah Pake LED Udah pake Pro G juga Keren pokoknya Langsung aja Di bawahnya itu Udah kita pasang Body kit nya Yaris Hacker teman-teman Udah kita pasang Body kit Yaris Hacker Modelnya Untuk tampak sampingnya itu Adalah Drive 68 Belakangnya drive 68 Dan juga pake spoilernya TRD Keren banget lah Body kit nya ya Dan juga udah pasang Fog lamp yang Pro G juga Yang ada lampu ring nya itu Warna biru Keren Yuk kita langsung masuk Ke samping Itu udah memakai Kaca film 3M ya Dia udah pake Black Beauty 3M Kaca film nya Dia ada garansi nya Jadi perbedaan Kaca film itu Yang 3M dan yang biasa Memang sangat jauh Teman-teman Jadi semakin gelap Semakin dingin Teman-teman Jadi dari dalam itu Tampaknya jelas Untuk melihat ke luar itu Jelas banget Masih terang Pada saat malam ya Malam hari Perbedaannya itu Untuk 3M Dan juga udah kita pasangin Talang air yang slim Modelnya Seperti ini teman-teman Keren banget nih Dan juga udah pasang Sepion Electric Mirror Sudah retract Sepion nya ya Udah double metric Untuk fungsinya Sepion nya udah bisa Dan juga bisa nutup sendiri Otomatis teman-teman Seperti ini Jika kondisi mesin mati Itu udah kita Bentuk seperti itu Dan juga Untuk bagian belakang sendiri Udah pakai emblem Rumah plat nomor Dan juga pakai Kamera mundur Keren ya Udah pakai kamera mundur Itu penting Untuk Apa namanya Di saat parkir Dan juga Kita pasangin Kenal pot racing nih Double muffler teman-teman Jadi kenal pot nya itu Keren banget nih Bisa dilihat ya Bisa didengerin suaranya Oke Oke Mantap kan Teman-teman Dan juga langsung aja Kita lanjut Untuk lampu stop nya Lampu stop nya itu Udah custom juga Sama seperti lampu depan Jadi lampu bawaannya itu Udah kita pasangin Lampu LED Keren banget lah pokoknya Modelnya seperti ini Yuk Pokoknya bisa disesuaikan Teman-teman Untuk modelnya itu Teman-teman punya gambar Mau ingin contoh Seperti Eagle Ice bisa Mau seperti BMW juga bisa Pokoknya keren lah Untuk custom ya Untuk custom lampunya Harganya gak mahal-mahal Pokoknya Dilihat bulbat Kualitasnya juga boleh Di adu ya teman-teman Langsung kita masuk Ke bagian dalam Interior nya nih Wow keren banget nih teman-teman Interior nya sudah full custom nih Jok nya udah kita pakein MBTEC Kombinasinya warna merah hitam Full ya Dari atas plafon juga Udah kita pasangin Sampai karpet dasarnya juga Kita pasang Keren pokoknya Kombinasinya merah hitam Untuk jok set nya Paten ya teman-teman Dan juga udah kita pasang Seperti biasa TV Android 10 in Nah ini TV nya nih Yang keren nih teman-teman 10 in itu layarnya lebar banget Keren lah pokoknya Android Dan juga Udah dipasang Udah di cat juga Vinyl Cat vinyl Cat vinyl itu Dari door trim Dashboard itu Udah kita pasangin Udah kita cat Seperti biasa Udah pake Kales Tombol Start stop engine Jadi kalo jaraknya Didekatin itu Dia akan membuka sendiri Bila menjauh Itu akan menutup sendiri Pokoknya Keren lah Oke Untuk yang istimewa Adalah Console box nya Teman-teman Jadi udah kita pasangin Console box Keren banget nih Console box nya seperti ini Keren Jadi Sangat berfungsi banget ya Untuk console box ini Bisa buat senderan tangan Dan juga Untuk menaruh-naruh Handphone barang Pokoknya bisa disitu Keren lah Mewah pokoknya Oke Cukup sekian ya Teman-teman Untuk review kali ini Di Danish Burbot ya Pokoknya Gak pake lama Karena ini unit pesanan Dari Aceh Rencananya akan dikirim besok ya Makanya sebelum itu Saya akan review dulu Sebelum dibawa Dan ini unit standarnya ya Teman-teman Bisa diliat perbedaannya ya Antara standar Dan sudah full upgrade custom Jadi teman-teman bisa tahu Untuk apa saja Yang teman-teman mau Untuk pemasangan Upgradenya Jadi Semua itu Bisa kita bantu Teman-teman Untuk konsep Dan lain-lainnya ya Oke Oke kalau gitu Cukup sekian Dan terima kasih teman-teman Salam sehat selalu ya Ditunggu aja Orderanya di Danish Burbot ya Untuk informasi lanjutnya Langsung WA aja Gak usah malu-malu teman-teman Nanya aja Di WA langsung ya Biar enak kita semua Ngobrolnya ya Oke Mari teman-teman semua Salam sehat selalu Yuk salam Danish Burbot Mari Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton